Terima kasih. Terima kasih. Kali ini sahabat jas Alvin, lima orang wanita cantik akan sharing dengan kita disini. Untuk itu saya akan panggilkan sahabat jas Alvin. Yang pertama, ayo Dewi. Aku mati rasa ketika kau bersamanya. Jadi segera udah mati rasa. Apa kabar you? Selamat datang kembali. Thank you. You look fresh. Really? Sudah lebih segar, sudah lebih bisa menerima kelihatannya. Lebih ikhlas. Lebih ikhlas. Oke, sebelum kita ngobrol, saya mau ajak Ayu untuk lihat yang berikut ini. Silahkan. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ini dialami oleh presenter dan pemain film Ayu Dewi dengan aktor laga Zuni Zola. Mereka yang sedianya akan menikah Mei 2011 itu kandas di tengah jalan. Apa boleh buat? Meskipun dengan berat hati, Ayu merelakan calon suami yang kini menjabat sebagai bupati Tanjung Jambung Timur Jambi itu memilih wanita lain menjadi pendamping hidupnya. Yuk, pernikahan yang merupakan impian semua orang tiba-tiba kandas gara-gara pasangan memilih orang lain sebagai pendamping hidupnya. How you feel? Actually, I don't want to feel anything anymore. Bahkan untuk membicarakan masalah itu lagi sebenarnya kayak Ayu udah lah gitu kan. Karena I feel like moving forward gitu. Udah lah kita ngeliat ke depan aja yang lalu ya udah pasti terjadi karena sejuta alasan yang kadang-kadang logika manusia gak mampu untuk menerima itu gitu kan. Tapi ya well, kadang-kadang orang bertanya dan bahkan sampai sejauh ini lucunya banyak orang-orang yang berterima kasih saying like You are my inspiration. Thank you for being so strong. Jadi kita bisa belajar dari Ayu gitu. Well ya kalau memang ada istilahnya blessing in disguise ya Alhamdulillah. Tapi kayaknya udah gak pengen lagi ngeliat ke situ. Tapi dari Ayu sendiri memang merasa ini memang harus terjadi. Detik ini sih ya Alhamdulillah banget. Ini anugerah sih semuanya. Enggak boleh diseselin satu kalipun. Walaupun kadang-kadang kita sebagai manusia, apalagi perempuan ya kadang-kadang Ih gila gitu. Kayaknya ngerasanya, ih gila itu kan yang gak pernah, ini yang pernah gak jadi kau ini ya. Tapi kayaknya ini adalah jalan yang terbaik gitu. Belum tentu kalau kejadiannya sebaliknya, saya bisa sebahagia sekarang dan se... Apa ya ibaratnya, sebersyukur sekarang. Apa yang membuat Ayu bisa sampai pada fase ini sendiri? Jujur aja pas kejadian itu sedekat sekali momennya dan hampir bersamaan dengan kedekatan sama sang pencipta gitu. Jadi ya, jadi semua gunda-gulana atau semua pertanyaan yang selama ini memang ada ditumpakannya ke sana dan somehow ada satu kekuatan yang luar biasa yang ada di diri aku. Dan kebetulan aku juga mikir, saya lebih muda dari orang tua saya, saya lebih kuat, harusnya saya bisa melindungi perasaan mereka di saat orang lain tidak bisa. Jadi ya mau gak mau memang I have to be stronger than my parents, than my family, and I have to protect them gitu aja. Tapi kan memang pertunangannya sudah, bahkan ini sudah tanggal pernikahannya pun sudah tentukan, 15 Mei ya. Tanggalnya sudah, persiapannya sudah, gedung undangan semuanya sudah. Yes, betul-betul. Itu kalau di kategorikan dengan persenan, ya mungkin 80-an, 80% enggak ya. Tapi ya, there you go. Memang kalau manusia yang bisa berencana dan Tuhan juga yang menentukan akhirnya. Dan alhamdulillah ibaratnya saya dikasih taunya semua ini sekarang, sebelum mungkin lebih baik kita belum memasuki satu ruangan yang kita juga ternyata gak begitu kenal. Dibanding kita sudah masuk ke ruangan itu dan merasa kita sudah nyaman di dalamnya. Ruangan yang belum begitu kenal, memang tidak mengenal sama sekali dengan pasangannya. I thought I knew. Tapi ternyata... At beginning. Ya, ya. Tapi ternyata ya semakin kesini semakin banyak pengetahuan yang di luar saya ketahui sebelumnya. At that moment, apa yang bikin Ayu merasa bahwa laki-laki itu atau laki-laki ini adalah orang yang untuk pendamping hidup Ayu keperlaminan dan rest of your life at that moment? Pada fase itu menurut saya, yang pasti kalau saya sudah memutuskan, oke, he's the man, he's the one. Dia adalah yang terbaik dari yang pernah saya ketahui. What make you think like that? Well, ada satu sosok keimaman yang saya inginkan dari seorang laki-laki. Saya nakat satunya, jadi otomatis begitu. Nanti misalnya orang tua saya pun harus kembali ke sang penciptanya, saya mau punya sosok yang punya cinta kasih sama seperti orang tua saya mengasihi saya. Dan pada saat itu, pada saat saya memutuskan itu, saya bisa lihat itu di sosok yang kemarin. Yuk, keberhasilan dari sang calon suami ini kurang lebih adalah dengan jabatan yang sekarang. Ada cerita bahwa Ayu ikut berperan besar untuk menuju kesuksesan ke sana. Benar seperti itu? Setiap pasangan pasti kan selalu ada give and take-nya ya. Dan aku adalah orang yang sangat amat memberi dalam artian I'm a giver, baik perasaan maupun tenaga maupun ex. Is he a giver as well? Well, at the time saya pikir ya sama, compatible. Makanya kita berdua rasanya cocok banget gitu kan. Dan pasti salah satu dari kita dan kalau bisa ya kedua-duanya sangat-angat menginginkan kemajuan di dua belah pihak gitu. Cuman kan ternyata ya akhirnya seperti ini, mungkin saya juga kelewatan kali givernya. I learned a lot sih tentang apa yang terjadi kemarin. Sakitnya seperti apa sih, Yuk? To be honest, begitu pulang ke Jakarta setelah pulang omroh, Sakitnya tuh udah gak ada ya. Jatuhnya kayak kalau kita ke dokter gigi disuntik tuh ya sebelum kita dicabut-cabutin semuanya. Rasanya seperti itu. Kayak I feel nothing. I feel numb. Karena yang saya peduliin saat itu adalah keadaan orang tua saya. Gimana nih mereka? Jadi ya... Cara Ayu menyampaikan pada mereka? Actually bukan aku yang menyampaikan gitu. Dan ya mereka pun ternyata menjaga perasaan aku. Mereka takutnya aku kenapa-napa, aku takutnya mereka kenapa-napa. Jadi kita saling menjaga. Dan I think up till this moment orang tua aku tuh belum pernah menangis di depan anaknya. Karena mereka takut kalau mereka menangis aku diterbak. Tapi kita gak tau apa di hati masing-masingnya. Masih baik hubungannya dengan Zumbi Zola? Oh my God kakak. Baiklah next question. Oke hari ini Ayu gak sendiri. Saya mau panggirkan satu orang sahabat jas Alvin lagi. Punya pengalaman yang sama yuk. Oh ya? Tapi sedikit berbeda. Ya kurang lebih benang merahnya ada. Perempuan juga? Wanita pastinya. Anya. Duino. Halo bu. Halo. Halo. Apa kabar? Gemak. Waduh ini cantik-santik kok punya pengalamannya begini ya. Bingung saya. Cantik rupa bukan berarti pengalamannya tidak buruk ya. Saya sudah dibikin agak terpana ya. Apa kurangnya dua orang ini? Atau apa penyebab terjadinya? Tapi kita break dulu. Dan kita balik saat lagi yang jas Alvin.